Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan soal assessment 4 implementasi strip berdata terdiri dari 2 soal yaitu pertama kita mengenai binatis listri kemudian kedua menggunakan soal pertama itu kita ingin membuat sebuah program yang menampung sebuah data berupa data member yang berupa nama nomor telepon dan nomor member nah yang kita urutkan pertama kali itu nama jadi namanya kita yang urut berdasarkan nama atau scanning kemudian data tersebut dapat dihapus dan juga menggunakan penelusuran in order untuk menggunakan datanya kemudian ketiga ini program untuk melakukan delivery atau pengiriman ada aplikasi ini program ini menggunakan apa harus jaraknya itu yang paling jauh prioritasnya paling jauh jadi semakin jauh jaraknya semakin diprioritaskan pengiriman ini ada kategori kategori pertama kategori ketiga ketiga keempat navigasi ini menyimpan data berupa kategori jarak nomor nomor tanpa sana lagi dapat menyimpan jauh pesan menyimpan keempat pertama untuk member dulu ya saya bikin luasan pertama kita bikin kelas penelatan member yang berisi metode comparable yang berisi parameter e kemudian private e kita buat sebuah variable penama private private e penama-nama kemudian private nomor kita cari telpon sama member kemudian kita membuat sebuah apa sebuah metode bernama left-right dan kita buat fungsi nama penelatan member yang berisi nama telepon dan nomor member kita ini saya disesikan variable nya nama kenama nomor telepon telepon nomor member sama nomor kita isi dulu left sama root nya itu 0 dulu jadi belum ada isinya sama dengan root nya juga kita nul kan dulu kemudian kita bikin getter and shatter kita ingin mengalihkan sebuah nama kemudian mengembalikan left mengembalikan right kemudian kita setter juga kita ingin mengembalikan left nya kemudian mengembalikan drag nya dan kita bikin metode baru bernama insert node in order dengan parameter nama integer telepon dan integer nomor member kita buat dulu root nya apa jika root nya itu sama dengan 0 maka root ini berisi sebuah metode metode baru yang berisi parameter nama nomor telepon dan nomor member atau maka root ini kita panggil metode insert in order root ini kita panggil sebuah metode bernama insert order yang berisi parameter nama nomor telepon dan nomor member kemudian untuk buat metode baru nama insert in order yang mana berisi parameter value nomor telepon dan nomor pertama kita cek dulu apakah value yang berisi yang kita compare compare ini sebuah apa fungsi dari java ini untuk membandingkan nilai kita ingin membandingkan sebuah nilai value yang berisi parameter nama ini apakah kurang dari 0 nah jika life itu 0 maka kita masukkan dalam metode pendataan member yang berisi value nomor telepon dan nomor member atau life ini kita masukkan ke dalam sebuah metode insert order berisi parameter value nomor telepon dan hal kemudian jika atau jika kita compare lagi apakah nama itu lebih dari 6 segala dari 6 maka write kita kosik kita nulkan dulu dan write ini kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam metode pendataan member insert insert importer berisi parameter value nomor telepon dan nomor nah untuk remove ini kita hanya ingin ambil dari namanya saja remove jadi hanya cukup menuliskan satu parameter saja kita masukkan sebuah parameter bernama nama kita panggil root yang mana kita insasikan ke dalam sebuah metode baru bernama remove track yang berisi parameter root dan kemudian kita sebuah bikin sebuah metode baru yang kita turunkan dari pendataan member bernama remove track berisi root node dan nama jika root node ini null maka kembalikan sudah nama kita compare kita compare dulu kita bandingkan dulu dengan nama yang kita buat di get nama ini yang mana tetap mengembalikan nama rhythm nah jika kurang dari 0 maka root node kita panggil setter method set left yang mana berisi method remove frag remove frag ini ada parameter get left dan nama atau jika nama ini lebih dari ini maka kita set write berisi method yang kita masukkan ke dalam method remove frag yang berisi parameter get write get write dan nama apa jika get left ini jika get left ini 0 maka kita kembalikan get write atau jika get write ini 0 maka kita kembalikan left kemudian kita kembalikan set write ini yang berisi method remove frag yang terdiri atas parameter get write dan method get nama maka kita kembalikan ini kembalikan root nerd ini untuk print order pertama untuk kita membuat sebuah dua fungsi kita pusing kita panggil root method root tipe data boom root kemudian kita panggil print order yang berisi parameter root kemudian kita buat sebuah method void type void bernama print order terisi parameter node jika node nya akan kembalikan node kemudian kita masukkan method print order ini ke dalam node left jadi pertama kita kalau inorder kan kekiri dulu ya kekiri dulu baru kekanah kalau kita harus pertama print node left nya dulu kemudian print ini nya print tengah nya kemudian print kanan ketengah ini berisi nama nama telpon dan id member kemudian kita output kita panggil metode perhatian member yang kita isi menggunakan string kita ingin masukkan ke dalam data kita inisiasikan baru nah karena ini ada 4 argumen atau 4 metode ada 3 argumen jadi ini kosongkan saja ini tidak 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 tampil tampil cuma harus men ini men inisialisasikan dulu kemudian kita panggil data insert not in order kita panggil insert not in order parameter nama telepon dan id nomor member sama dan kita kalau ingin remove nah kita ini untuk print datanya mari kita doang kenapa ingin cuma satu karena saya sudah hapus ininya member menama farfah min coba kita hapus ininya jangan karena sesuai nama maka huruf A dulu baru huruf F dari yang kita order ini berdasarkan 6 kalau hapus bisa dan dan push dan dan push dan push push tinggal ID nomor member 2 oke tinggal soal kedua kita karena diperbolehkan menggunakan priority Q dan Q kita import Q dan priority Q kemudian kita buat sebuah kelas bernama pengiriman produk yang mengimplementasi metode pengiriman produk kita buat variable private integer jarak dan ID member sama string pesan buat metode baru untuk mengindikasikan variable ini berisi parameter yang berisi parameter itu dari jarak member dan string pesanan kita inisasi setiap variable yang terlebih dahulu kemudian kita buat sebuah metode compare to yang berisi parameter kita ingin membalikan apa? kita ingin membalikan apakah jaraknya ini lebih besar dari jarak jika jaraknya ini 1 atau jika jaraknya ini kurang minus 1 kemudian kita buat method string method string yang ingin menampilkan outputnya kemudian kita harus outputnya yang mengembalikan jarak ID member sama pesanan kemudian kita untuk outputnya kemudian kita panggil metode pengiriman nomor produk ini kita masukkan ke dalam nama baru bernama pelanggan 1 kita inisialisasikan pengiriman produk ini memiliki 3 parameter nama jarak ID member sama pesanan kita panggil kita panggil Q kemana berisi parameter pengiriman produk kita masukkan ke dalam order kita ingin Q nya ini apa? Q nya yang priority Q kemudian kita panggil order add ini dari fungsinya Q nya jadi add ini Q ini dari Q berfungsi untuk menambahkan datanya kita ingin tambahkan ketika ordernya ini ketika order tidak kosong maka ordernya ini kita keluarkan atau kita poll atau kita print kita keluarkan datanya karena priority Q yang mengambil jarak dari paling paling jauh maka akan jarak yang paling jauh ini kita prioritaskan misal kita tambahkan caranya itu terima kasih menambahkan menambahkan terima kasih Nah ini Meskipun ini kedua ya Tapi ini pertama Karena kita lakukan Prioritaskan yang mana jaraknya Lebih tinggi Daripada yang lain Maka kita prioritaskan Sekian dari saya Kurang lebih hanya Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh